Puncak mekarnya itu sebenarnya kemarin sahabatku Puncak mekarnya itu kemarin Dan ini sudah mulai layu sahabatku Keadaannya seperti ini Saya sempat mendapatkan bocoran bahwa harga kopi itu sudah mulai merangkak naik lagi sahabatku Sudah mulai merangkak naik lagi Ada yang memberikan bocoran harga kopi itu sudah tembus di harga Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Kaji Alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat Juga dalam keadaan yang selalu berbahagia Sahabat Tani, sahabat Youtube, juga pemirsa dimanapun Anda berada di video kali ini Saya ingin membuat dokumentasi mengenai pembungaan sahabatku Sekarang sudah masukin bulan Agustus Kurang lebih di minggu pertama bulan Agustus Ini bunga kopi sudah bermekaran sahabatku Nah ini ingin saya sharingkan mengenai keadaan bunga Di bulan Agustus tahun 2024 itu Puncak mekarnya itu sebenarnya kemarin sahabatku Puncak mekarnya itu kemarin Dan ini sudah mulai layu sahabatku Keadaannya seperti ini Dan ini kebetulan salah satu kebun saya yang berada di belakang rumah Karena ini rumah tetangga saya sahabatku Dan kebetulan juga untuk kopi yang saya videokan ini Kopi atau batang kopi yang sudah saya lakukan pemangkasan Meskipun belum finishing sahabatku Karena masih ada satu dua buah yang seperti ini Kemarin kalau langsung dipangkas otomatis buah tersebut turun secara Masih mudah turun begitu maksudnya Jadi masih kelihatan sedikit semrawut Karena mempertahankan buah yang masih ada Nah ini nanti kalau sudah dipangkas untuk yang terakhir Sembari mengambil buah yang satu dua itu insyaallah akan lebih terang Jadi intinya di video kali ini saya cuma ingin berbagi informasi Mengenai pembungaan untuk bulan ini sahabatku Bulan Agustus atau pembungaan di tahun 2024 ini Ini keadaannya seperti ini sahabatku Ini posisi saya mengambil gambar itu dari atas batang kopi sahabatku Karena ini saya posisinya naik di atas batang kopi Karena kalau saya ambil dari bawah kurang-kurang jelas Jadi saya ini naik ini sahabatku Dan sedikit informasi cuaca sahabatku di tempat saya beberapa hari terakhir ini Khususnya pas masuk di bulan Agustus ini Setiap hari itu panasnya kurang full sahabatku Karena alhamdulillahnya juga kemarin itu dua hari yang lalu diguyur hujan Nah ini sahabatku keadaan bunga kopi seperti ini Alhamdulillah di hari kedua mekar sahabatku Karena kalau puncaknya itu kemarin Nah ini Ini kalau jadi sahabatku insyaallah kalau cuaca itu bagus Insyaallah di tempat saya ini Kopi akan lumayan bagus lagi Dan ini saya mau turun sahabatku Jadi maaf kalau nanti videonya agak sedikit goyang Ini saya mau turun dulu Dan ini sebelum videonya saya akhiri sahabatku Informasi harga kopi Meskipun saya di beberapa hari ini tidak menjual kopi Saya sempat mendapatkan bocoran bahwa harga kopi itu sudah mulai merangkak naik lagi Sahabatku Sudah mulai merangkak naik lagi Ada yang memberikan bocoran harga kopi itu sudah tembus di harga Rp60.000 lagi Sahabatku karena kemarin harga kopi itu turun di kisaran Rp53.000, Rp54.000, Rp55.000 Dan alhamdulillah untuk hari ini informasi yang saya dengar Itu sudah mulai naik lagi di kisaran Rp60.000 sampai Rp61.000 sahabatku Mudah-mudahan setelah selesai Agustus ini Harga kopi akan naik lagi Karena biasanya ya seperti itu sahabatku Meskipun saya sendiri tidak tahu rahasianya Atau permainannya bagaimana Kalau bulan Agustus itu rata-rata memang sering terjadi penurunan harga Sudah gerimis lagi Sahabatku gerimis lagi Ini sembari jalan pulang Kita melihat bunga kopi Satu-ratu men cuti Sedat darah Satu-ratu Kisah Satu-ratu selamat menikmati